Terus untuk soal selanjutnya yang C Yaitu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif Kita buat sketsanya lagi gambarnya Disini F dan sudutnya adalah 60 derajat Seperti biasa kita buat disini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak Arah geraknya ke kiri berarti gaya geseknya ke kanan Disini gayanya sumbu X negatif ya 60 derajat Membentuk sudut 60 derajat dari sumbu X negatif itu dari sebelah kiri Biasa ini juga gaya normal Disini ada gaya berat Pengerjaannya kita jabarin dulu ini komponennya Berarti disini ada F, Y dan disini ada F, X Kita cari dulu sigma F, Y sama dengan 0 Berarti sama F, Y ditambah N min W sama dengan 0 N nya sama dengan W min F, Y W nya itu adalah M kali G Dikurang F dikali sin nya sin 60 Masanya 5 kg dikali 10 berarti 50 Gayanya adalah 50 N, sin 60 adalah setengah akar 3 Hasilnya 50 dikurangin 25 akar 3 N Terus kita pakai sigma F, X sama dengan M dikali A Berarti karena gerakannya ke kiri ya Berarti gaya-gaya yang searah dengan arah gerakan positif Jadi F, X disini positif F, X dikurangin F, K sama dengan M dikali A Jadi F dikali cos 60 Dikurangin Mu dikali gaya normal Sama dengan M kali A 50 kali cos 60 setengah Mu nya 0,3 Gaya normalnya 50 dikurangin 25 akar 3 ya Disini ya Masanya 5 kg dikali A Berarti tinggal menyelesaikan 25 dikurangin Ini dikali ini 15 Minus 0,3 dikali ini jadi plus 7,5 akar 3 sama dengan 5 A Berarti kita sedangkan 5 A itu sama dengan 25 dikurangin 15 10 Ditambah 7,5 akar 3 Dan hasil finalnya yaitu percepatannya kita bagi 5 semua jadi 2 Ditambah 1,5 akar 3 Satuannya meter per second kuadrat Sampai jumpa